Intro Halo Traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Ibowo di materi edukasi Forex dan Gold Kali ini saya akan bahas tentang sebuah jargon trading yang sangat terkenal sekali ya Yaitu plan your trade and trade your plan ya Sebuah jargon yang sayangnya ya teman-teman semua itu lebih mudah untuk dikatakan Lebih mudah dilakukan dalam catatan-catatan dalam teori daripada dilakukan Pada prakteknya ya Pada prakteknya itu biasanya trader itu dedel duel dalam melaksanakan prinsip yang satu ini Ya kan seringkali sudah bikin plan akan tetapi melihat pergerakan harga Plannya itu jadi buyar semua jadi tidak disiplin dengan trading plannya tadi ya Oleh karena itu di video ini saya akan bongkar ya teman-teman semua Kenapa sih kita tuh seringkali gagal untuk melaksanakan prinsip ini ya Apa sih yang membuat kita tuh sering gagal melaksanakan prinsip ini Dan apa solusinya ya teman-teman semua karena ini adalah sangat penting sekali Karena plan your trade and trade your plan itu seperti kalau saya mengibaratkan ya teman-teman semua Itu seperti jangkar ya kapal itu kalau nggak ada jangkarnya Wah itu dia muter-muter kemana nggak jelas dibawa arus ke sana ke kiri ikut ke kanan ikut ke depan ikut ke belakang ikut ya Tapi kalau kita punya jangkar itu kita istilahnya tuh ajek gitu ya Kita tidak gampang ikut arus dan kita punya prinsip ya Itu yang penting ya teman-teman semua Oke kita akan bahas ya teman-teman semua Ini masalah mindset, ini masalah money management, ini masalah psikologis ya teman-teman semua Itu yang menurut saya jauh lebih penting daripada hanya sekedar masalah teknikal ya Teman-teman semua seperti itu Oke bagi teman-teman yang baru pertama kali datang di channel youtube saya Silahkan anda bisa subscribe dulu di channel youtube saya dan aktifkan loncengnya Agar setiap kali saya mengupload materi edukasi forex dan gold seperti ini Anda akan mendapatkan notifikasinya ya Dan bagi para subscriber saya mengucapkan terima kasih ya Atas supportnya kepada channel ini ya teman-teman semua Yang tentu saja sangat berarti bagi perkembangan channel youtube saya Yang punya visi untuk memberikan edukasi gratis bagi seluruh trader di Indonesia ya Oke ya teman-teman semua dan nanti jangan lupa di like, share dan tinggalkan komentar anda Plan your trade and trade your plan ya Jadi saya akan mencoba untuk memulai dulu ya teman-teman semua Jadi kita itu kan ketika mau trading kita itu kan mau buat plannya dulu ya kan Jangan sampai nggak punya plan ya teman-teman semua ya Jadi harus punya plannya dulu Nah untuk punya plan kita harus analisa dulu ya Oke jadi ini kita akan coba analisan ya Ini adalah chart gold ya Ini adalah chart gold di TFH1 ya teman-teman semua Ini untuk ilustrasi saja tentunya nanti di lapangan Akan banyak sekali skenario yang terjadi sesuai dengan market yang terjadi ya Maaf pergerakan harga ya Oke teman-teman jadi kita ini menganalisa nih Ya kan ini dia harga beris Dari sini harga beris ya Yang biru ini moving average ya teman-teman semua Nah ketika ini harga setelah beris Di sini harga mulai naik ya mulai naik Dia mulai konsolidasi ya kontraksi di sini Dan di sini teman-teman harga itu break di atas moving average nya ya Di sini kita bisa mengambil kesimpulan nih Bahwa wah ini sudah terjadi reversal dari beris menuju ke bullish ya Nah di sini kita mulai bikin plan ya Di sini kita mulai bikin plan Plan apa nih? Plannya plan buy ya kan Tetapi kita kan harus nunggu dulu Nunggu konfirmasi dulu ya teman-teman semua Oke kita nunggu konfirmasi Harga bergerak naik Kemudian ini harga terkoreksi di sini ya Nah harga terkoreksi di sini Kemudian dia tertahan di moving average nya Ada doji, ada bullish spin bar di sini Kemudian dia naik ke atas Dia break di atas last swing high nya ini Di sini kita mulai mengkonfirmasi Yes, bullish nya sudah terkonfirmasi Dan saya mau buy Plannya seperti itu ya teman-teman semua Oke Jadi ketika di sini sudah terkonfirmasi bullish nih ya teman-teman ya Kita ingin mencari pola yang sama yang akan terjadi di masa depan Jadi ceritanya kan kita mau prediksi nih Apa yang terjadi di masa depan dan kita akan punya rencana Ketika terjadi pola yang seperti ini lagi Maka saya akan action buy ya Jadi ketika di sini ya teman-teman semua Setelah dia break di atas last swing high nya ini ya Dia membuat di sini dia membuat high baru ya teman-teman semua Di sini dia membuat high baru Dan kemudian dia terkoreksi lagi nih Wah ini polanya sudah sama nih Sudah siap-siap nih ya kan Nah kebetulan di sini ada muncul bullish engulfing ya teman-teman semua Wah ini tambah mulai ya Sudah mulai nyatet nih wah ini buy nya di sini ya kan Di sini ada bullish engulfing satu Kemudian diikuti dengan bullish engulfing yang kedua ini Yang pada saat yang berbarengan itu dia break di atas high nya ini ya teman-teman semua Oleh karena itu kita memutuskan Karena polanya sama ya yang di sini dengan yang di sini Kita memutuskan melakukan buy di sini ketika harga itu close atau break ya Di atas last swing high nya ini ya teman-teman Jadi plan nya itu sudah tereksekusi nih ceritanya ya kan Plan nya sudah tereksekusi di sini Kita sudah punya posisi buy ya Jadi ini plan nya sudah dibuat dan sudah tereksekusi ya Nah masalahnya muncul di sini teman-teman semua Saya akan bilang dulu kenapa sih masalah trader itu tidak bisa stay Atau tidak bisa disiplin dengan plan yang dia sudah buat sendiri di awal Salah satu alasan yang paling umum paling sering dilakukan adalah menurut saya ya teman-teman semua Kenapa trader tidak bisa disiplin dengan trading plan nya Itu karena dia itu terlalu banyak melakukan analisa ya setelah punya posisi Itu masalahnya ya teman-teman semua saya tidak mengharapkan melakukan analisa setelah kita punya posisi Itu tidak ya teman-teman semua Akan tetapi masalahnya masalahnya kebanyakan trader itu ketika sudah punya posisi dan dia melakukan analisa Kebanyakan itu dibuat sebagai alasan saja ya Itu dibuat sebagai alasan untuk apa? Untuk tidak disiplin dengan trading plan nya Karena dia takut ya mungkin kegedean lot Mungkin abis kalah beruntun gitu ya Sehingga itu yang terjadi ya Sehingga setelah punya posisi Waduh dia analisa lagi Dia khawatir Ini benar tidak ini? Padahal tadi di sini plan nya kan sudah dibuat Iya kan? Nah seperti itu ya teman-teman semua Nah kita akan lanjutin lagi nih ya Ilustrasinya ya Ini kan kita sudah buy di sini ya teman-teman semua Kita sudah buy di sini Udah ada posisi Iya kan? Nah ini harga jalan ya Harga jalan, 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 jalan Nah sampai di sini Karena trader itu mulai menganalisa ya Teman-teman semua menganalisa setelah punya posisi Nah di sini dia mulai ragu nih Nah di sini ketika harga jalan di sini dia mulai ragu Apa nih? Waduh Pak Setio Ini kayaknya ada ancaman buat bulisnya nih Pak Apa nih? Wah di sini kita melihat nih Pak Ini ada bearish divergence di stokastiknya Iya kan? Harganya membuat higher high Stokastiknya membuat higher low Iya kan? Waduh Pak ini kayaknya gagal bulis ini Pak Padahal rencananya tadi itu kan sudah dibuat ya Kita buy di sini ya kan teman-teman semua Terus stop loss nya itu di bawahnya swing low nya ini Atau di bawahnya moving average ya Misalkan begitu ya teman-teman semua Stop loss nya itu di situ Targetnya katakanlah ya 1 banding 1 sampai 1 banding 2 ya teman-teman semua Seperti itu Akan tetapi karena kebiasaan melakukan analisa Dengan motivasi yang salah ini ya teman-teman semua Ketika melihat bearish engulfing Eh sorry Bearish divergence ya Dan di sini juga ditambah juga dengan ada bearish engulfing di sini Waduh Pak Setio gagal naik nih Iya kan? Nah di sini trader A ya Katakanlah trader A itu dia sudah out Dia di sini karena dia takut Dia takut di sini ada bearish divergence Di sini ada bearish engulfing Ya dia takut akhirnya Waduh gua keluar deh Keluar Padahal plan nya di sini itu sudah dibuat ya Akhirnya dia di sini dia nggak disiplin dengan plan Apa akibatnya? Menganalisa setelah punya posisi ya Jadi di sini trader A ini udah out ya Begitu dia out di sini Harga turun di sini Buat bearish engulfing baru di sini Wah dia merasa begini Wah itu benar kan harga turun nih Ya kan? Nah di sini mungkin si trader A ini mungkin Ya dia profit dikit lah ya profit dikit Atau mungkin BEP gitu ya Karena dia kan buynya di sekitar sini ya Teman-teman semua Ya profit dikit atau BEP Setelah ini ada bearish engulfing baru Dia bilang Wah ya kan Pak Setio turun terus nih Eh tiba-tiba dia kejentok di moving overseas nya Dia kejentok di moving overseas nya Dan dia naik dia bounce lagi Ah ngesel dah Trader A udah out ya Karena dia udah nggak disiplin dengan plan nya Dia out ya dengan sedikit profit Atau mungkin BEP ya teman-teman semua Lanjut nih Nah trader B itu dia masih lanjut ya Trader B itu dia masih lanjut Kenapa? Wah ini masih bertahan kok moving overseas nya Dia lanjut ya naik Kemudian harga bounce Wah masih naik ya kan Tapi dia tetap menganalisa Teman-teman dia tetap menganalisa Kemudian trader B ini dia out Dan dia tidak lagi disiplin dengan trading plan nya Ketika dia melihat di sini ada candle merah Yang close di bawah moving overseas nya Waduh Pak Setio Ini sudah ada bearish diverge Dan disini candle nya sudah close di bawah moving average nya Udah Pak ini konfirmasi bullish nya gagal Pak Saya out ya kan Padahal sekali lagi planning nya ini masih berjalan ya Jadi stop loss nya ini belum kena Target nya juga belum kena Plan nya itu masih valid ya teman-teman semua Akan tetapi sekali lagi karena menganalisa setelah punya posisi Akhirnya dia out disini ya Dia out disini ya mungkin dengan minus sedikit ya Tapi dia out Dia nggak disiplin dengan trading plan nya Nah kemudian ada nih trader C Ya trader C disini dia masih oke Ya dia masih bertahan ya teman-teman semua Akan tetapi ketika disini ya teman-teman semua Dia sadang Waduh ini bener-bener terkonfirmasi dah ini Bullish nya gagal Wah kenapa Pak Ini loh Pak Setio ya Disini pertama nih udah Yang membuat trader A out ini Disini ada bearish engulfing Pak Eh sorry bearish divergence Pak Kemudian disini Yang trader B udah keluar Ini candle nya itu close di bawah moving average nya Pak Terus Pak saya masih bertahan akan Tetapi saya nggak tahan lagi ketika saya lihat ini Pak Iya kan Ketika dia lihat ini Dia lihat disini ada apa Waduh mati disini ada apa Ada lower high Pak Setio kan pernah ngomong ya kan Lower high Kalau ada lower high dan lower low Itu adalah sebuah tanda market yang bearish Nggak salah ya teman-teman semua betul Jadi ketika dia melihat Apa lower high dan lower low disini Udah planning nya gagal disini rusak semua Padahal stop loss nya belum kena Target nya belum kena Plan nya masih valid Akhirnya ya trader C ini Dia nggak hanya sekedar Out dari posisi awalnya Karena dia yakin disini telah terjadi reversal Dia disini stop and reverse Disini stop and reverse Dia keluar posisi buy nya Langsung dia sell Dan ketika dia sell disini Harganya dibawa naik ke atas Dia kena stop loss Akhirnya Pak Menyesal Kenapa? Karena dia nggak stay dengan Tidak disiplin dengan trading plan nya Kenapa nggak disiplin dengan trading nya? Karena analisa setelah punya posisi Nah tersisa nih trader D Nah trader D ini cuek ya Dia sistemnya set and forget Udah lah kalau kita udah buat trading plan Nggak usah analisa lagi Biarin TP atau stop loss nya Yang kena ya teman-teman semua Kecuali ya teman-teman Ada nih sistem yang misalkan Wah misalkan sistemnya itu Misalkan begini Saya buy atau saya sell Saya transaksi Punya jangka waktu Misalkan oh ini Saya akan keluar Katakanlah 2 hari ya 2 hari ini mau di level berapapun ya Itu saya akan out Nah itu beda cerita ya Ya teman-teman semua Kalau plan nya seperti itu beda cerita ya Akan tetapi kan Karena plan nya kan Dalam kasus ini kan Tidak seperti itu Dan dalam kebanyakan kasus Tidak seperti itu ya Teman-teman semua Nah Jadi sekarang sudah ada 3 trader yang out Yang tidak disiplin dengan trading plan nya Karena melakukan analisa Setelah Terjadi Setelah masuk posisi Setelah punya posisi ya Kenapa? Karena emosinya itu Dimainin sama market Ya teman-teman semua Apalagi ini gold kan Gold itu biasanya Dia ngocok dulu gitu Dia naik sih naik Tapi sebelum naik itu Dia ngocok dulu ke bawah Nah itu kalau trader yang tidak stay dengan Tidak setia dengan Apa Trading plan nya Itu bisa seperti trader A B dan C ini ya Teman-teman semua Nah kemudian hanya tersisa Trader D ini ya kan Trade yang keempat Dia set and forget Dia cuekin aja Udah lah Yang ini udah punya posisi kok Mau ada bearish divergence kek Mau ada bearish engulfing kek Mau ada apa kek Yang penting Kalau stop loss kena Ya kena aja Kan sudah dihitung Udah dihitung Resikonya 1% 2% Ya kan No problem Mau kena stop loss pun Itu adalah Apa namanya Konsekusi trading Nah Si D ini dia nunggu Stop loss nya gak kena Stop loss nya gak kena Kita melihat disini ya teman-teman semua Eh akhirnya dia Harga naik nih Ya kan disini masih dikocok-kocok dulu nih Ya kan Naik disini Wah dikocok lagi Ya kan Akhirnya harga naik Ya disini Katakanlah kalau disini ya teman-teman semua Kita buy disini kan Ya udah cuan banget ya Ini mungkin Apa namanya Risk reward ratio nya Mungkin bisa 1 banding 2 Bahkan 1 banding 3 Ya kalau disini ya teman-teman semua Nah Akhirnya apa ya Trader D ini dia keluar sebagai pemenang Ya teman-teman semua Seperti itu Sedangkan trader ABC ini Karena gak setia dengan trading play nya Mereka out ya teman-teman semua Seperti itu Jadinya gak cuan Malah ada yang rugi Ya teman-teman semua Nah Ini adalah contoh Kenapa saya mengatakan Bahwa melakukan analisa Setelah punya trading Setelah punya Posisi Itu bukannya gak boleh sih ya Akan tetapi sering digunakan Oleh trader Itu sebagai apa Alasan doang Ya alasan doang Karena dia itu takut Berada di market Dia takut untuk Disiplin dengan trading plan nya Ya kan sekali lagi Mungkin lot nya kegedean Ya mungkin dia habis loss Beruntun Sehingga itu Membuat psikologinya itu Kacau ya Apalagi kalau di gold Pasti itu dikocok-kocok Sampai pusing lah Sampai Muntah-muntah gitu ya Kalau di gold ya Nah Ini ya teman-teman semua Jadi sebenarnya Justru rahasia Ketika kita trading Agar kita bisa Konsisten Kuncinya konsistensi ya Teman-teman semua Kalau kita gak bisa konsisten Disiplin dengan trading plan kita Kita gak akan pernah kemana-mana ya Sekali lagi Trading kuncinya adalah konsisten Dalam jangka waktu panjang Kita gak ngomong Satu, dua, sepuluh kali Tidak ya teman-teman semua Kita tuh ngomong jangka panjang Trading yang ratusan Mungkin ribuan kali Dalam jangka waktu bertahun-tahun Dan itu butuh konsistensi Dan konsistensi itu kita butuh trading plan Dan kita butuh mengeksekusi trading plan itu Sesuai dengan trading yang sudah kita buat sebelumnya Ya teman-teman semua Seperti itu ya Saya kira mudah-mudahan ya teman-teman semua Materi ini bisa Membuat kita itu Merangsang lah ya teman-teman semua itu Untuk belajar Untuk plan your trade And trade your plan ya teman-teman semua Agar kalau sudah buat trading plan itu Udah lah Kalau sudah punya posisi Jangan menganalisa lagi ya Set and forget Selalu akan ada signal yang kontra di market Ya sekali lagi Selalu akan ada signal yang kontra di market Jadi kalau kita gak setia dengan trading plan kita Ada selalu 1001 macam alasan Bagi kita untuk keluar lebih awal Dan tidak setia dengan plan Yang justru kita sudah buat di awal sini Yang ternyata kalau kita biari Itu dia ternyata bagus hasilnya ya teman-teman semua Saya juga tidak menutup mata ya Tutupnya teman-teman semua Saya tidak menutup mata bahwa Kalau kita sudah setia dengan trading plan kita Kalau kita sudah disiplin dengan trading plan kita Tidak menjamin kita profit Ya sekali lagi Justru disitu susahnya ya teman-teman semua Dalam misalkan Dalam kasus yang seperti ini ya teman-teman semua Itu bisa aja ABC ini Dia mengalami keuntungan loh Iya kan Bisa aja Kekuatiran-kekuatirannya Dia itu terjadi Bisa aja nih Dalam kasus ini ya Ternyata harga itu balik turun ke bawah sini ya Jadinya A-nya itu Untung sedikit B-nya itu mungkin BEP Dan C-nya ini karena dia stop and reverse Dia untung ya teman-teman semua D-nya ini bisa menjadi satu-satunya orang yang lost Karena dia setia dengan trading plan-nya ini ya teman-teman semua Masalahnya hal ini bisa terjadi gitu loh Karena di dalam trading itu tidak ada jaminan ya teman-teman semua Akan tetapi kenapa saya tetap memilih untuk kita harus stay Kita harus disiplin dengan trading plan kita Meskipun pada akhirnya kita akan kena stop lossnya gitu ya teman-teman semua Karena begini ya Kalau kita itu tidak disiplin dengan trading plan kita ya teman-teman semua Kita tidak punya peluang sama sekali di masa panjang Di masa depan ya teman-teman semua Dalam jangka waktu yang panjang Akan tetapi kalau kita stay Kalau kita punya disiplin dalam melakukan trading plan kita Itu kita punya peluang ya teman-teman semua Sekali lagi peluang di jangka panjang Saya tidak ngomong kepastian ya Bullshit kalau ada orang yang ngomong Oh kalau kamu setia dengan trading plan-mu Kamu belajar dengan baik Blah-blah-blah-blah Kamu pasti profit Tidak ada ya Yang disini yang ada adalah peluang ya Sekali lagi ya teman-teman semua Kalau anda itu setia dengan trading plan anda Disiplin anda punya peluang Kalau anda tidak setia Kalau anda tidak disiplin dengan trading plan anda Anda tidak punya peluang di jangka panjang ya teman-teman semua Seperti itu Sama seperti stop loss Kalau anda pakai stop loss Anda punya peluang di jangka panjang Kalau anda tidak pakai stop loss Anda tidak punya peluang sama sekali ya Terima kasih sudah menyaksikan ya teman-teman semua Dan jika anda mendapati video ini bermanfaat Bisa silakan share ke media-media sosial Agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya Dan salam cuan Sampai jumpa di video ini